Dalam kasus korupsi proyek konferensi Kemenlu dengan terdakwa asujuanan Parno H.D. Ningrat, PT. Pacto langsung diminta menandatangani enam kontrak kerja sama sekaligus dan diberi V330 juta rupiah. Namun dari data terdapat ketidakcocokan antara jumlah uang yang dikeluarkan Kemenlu untuk konferensi dengan jumlah uang yang diterima oleh PT. Pacto. PT. Pacto dipilih langsung oleh Kemenlu tanpa melakukan penawaran. Bahkan salah satu karyawan PT. Pacto, Iva, mengaku sempat beberapa kali dibintai kuitansi kosong oleh pihak Kemenlu. Sedang dengan terdakwa mantan Sekjen Kemenlu itu menghadirkan 11 orang saksi, salah satunya anggota DPR Komisi V, Iqbal Alan Abdullah. Selain itu juga menghadirkan lima orang saksi dari PT. Pacto Konveks, Niagatama. 64 tahun, lahir 11 April 1950 ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.